salam selamat pagi bapak ibu saudara saudara anak-anakku sekalian senang sekali bisa bertemu di pagi hari ini dalam rehat dendungan harian toraya edisi hari selasa 12 Maret 2024 kita bersyukur kepada Tuhan Tuhan sudah membangunkan kita di pagi hari ini sebelum kita menjalani hari-hari kita hari ini mari kita mendasarnya dengan membaca dan mendengarkan firman Tuhan untuk itu mari kita berdoa bapak dalam surga terima kasih penyertaanmu senantiasa kami rasakan dalam hidup kami Tuhan sudah menjaga melindungi menyertai kami hingga membangunkan kami di pagi hari ini Tuhan kami akan memulai segala kegiatan kami di hari ini dan kami akan mendasarinya dengan membaca dan mendengarkan firman Tuhan berkati kami semua yang belajar firman punya Tuhan ampuni semua seluruh dosa kami kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus amin bahan firman Tuhan kita hari ini dari Yesaya pasal 60 ayat 15 sampai ayat yang ke-22 Yesaya pasal 60 ayat 15 sampai ayat 22 sebagai ganti keadaan mudahulu ketika engkau ditinggalkan dibenci dan tidak disinggahi si orang pun sekarang aku akan membuat engkau menjadi kebanggaan abadi menjadi kegirangan turun temurun engkau akan mengisap susu bangsa bangsa dan akan meminum susu kerajaan kerajaan maka engkau akan mengetahui bahwa akulah Tuhan juru selamatmu dan penembusmu yang maha kuasa ala Yaakub sebagai ganti tembaga aku akan membawa emas sebagai ganti besi aku akan membawa perak sebagai ganti kayu tembaga dan sebagai ganti batu besi aku akan memberikan damai sejahtera dan keadilan yang akan melindungi dan mengatur hidupmu tidak ada lagi kabar tentang perbuatan kekerasan di negerimu tentang kebinasaan atau keruntuhan di daerahmu engkau akan menyebutkan tembokmu selamat dan pintu-pintu kerbangmu pujian bagimu matahari tidak lagi menjadi penerang pada siang hari dan cahaya bulan tidak lagi memberi terang pada malam hari ya Tuhan akan menjadi penerang abadi bagimu dan alamu akan menjadi keagunganmu bagimu akan ada matahari yang tidak pernah terbenam dan bulan yang tidak surut sebab Tuhan akan menjadi penerang abadi bagimu dan hari-hari perkabunganmu akan berakhir pendukmu semuanya orang-orang benar mereka memiliki negeri untuk selama-lamanya mereka sebagai cangkokan yang ku tanam sendiri untuk memperlihatkan keagunganku yang paling kecil akan menjadi kaum yang besar dan yang paling lemah akan menjadi bangsa yang kuat aku Tuhan akan melaksanakannya dengan segera pada waktunya amin judul perlindungan kita hidup yang dibarui oleh kasih Allah hidup yang dibarui oleh kasih Allah Yesaya 60 secara jelas memperlihatkan perubahan hidup yang akan diterima bangsa Israel ketika berada dalam pembuangan di Babel mereka mengalami penderitaan dan kesudutan yang amat pelik hal tersebut terlihat pada pasal-pasal sebelumnya yang mana mereka tidak hidup dalam kedamaian dalam kondisi yang tidak menyenangkan ini Allah sangkasih menyampaikan berita pemulihan melalui Yesaya suatu pemulihan yang telah memeruhi kehidupan umatnya sebagai ganti keadaan mudahulu ketika engkau ditinggalkan, dibenci, dan tidak dilalui seorang pun sekarang aku menemukan engkau menjadi kebanggaan Israel menjadi kegirangan turun-temurun ayat yang 15 kondisi yang berat itu akan diganti dengan kebanggaan abadi selanjutnya ayat 16 mengatakan seperti seorang ibu memelihara anaknya layaknya seorang ibu memberi susu pada anaknya demikianlah Tuhan memberi dan melihara umatnya pada ayat 17 tembaga, besi, kayu, dan batu adalah media yang pertukangan yang amat akrab bagi orang Israel artinya mereka selalu berjumpa dengan benda-benda pertukangan itu sehingga menjadi simbol penindasan bagi mereka namun Allah akan mengganti semua benda tersebut dengan benda berharga yakni emas dan perak sebagai simbol keberhasilan bukan hanya emas dan perak Allah juga menghadirkan damai sejahtera dan keadilan bahkan tanpa kegerasan kehadiran Allah dalam kasihnya membawa seterang yang abadi untuk itulah terangannya membuat setiap kita mampu melihat jalan terbaik dalam hidup dan keluar dari pelik-peliknya kesuditan hidup amin mari kita berdoa pada dalam surga terima kasih firmanmu hari ini firmanmu mengajarkan bahwa Allah akan senantiasa membaharui hidupkan Allah akan membawa kami di dalam kesuditan dan mengularkan kami dari kesuditan tersebut terima kasih firmanmu hari ini Tuhan meneguhkan iman percaya kami kita berdoa di dalam surga kita membawa pergumulan hidup kami hari ini ke dalam tangan kasih Tuhan kami yang bekerja baik di luar rumah ataupun di dalam rumah Tuhan engkau kami berkati kami senantiasa agar kami boleh bekerja dengan penuh tamu jawab anak-anak kami anak-anak muda kami yang mencari pasangan hidup yang mencari pekerjaan engkau boleh berkati anak-anak kami yang menemukan pendidikan Tuhan memberikan kecerdasan, kesehatan, kekuatan dan boleh menuntut ilmu dengan baik nomor dua untuk orang tua kami lanjut usia dalam kelemahan tubuh mereka Tuhan engkau terbukan iman percaya mereka pelayan-pelayan Tuhan bu pendaitis keluarga bapak ibu majelis guru-guru sekolah minggu pengurus-pengurus organisasi intergeri jawi Tuhan berkati semua dan mereka melaksanakan hukus pekerjaan pelayanan dan keluarga mereka masing-masing nomor dua untuk pemerintah kami Tuhan engkau boleh memberikan kebijaksanaan agar boleh pemerintah kami dengan aman dan damai kamu puni semua selesai kami Tuhan dan berdoa dalam nama Tuhan Yesus amin selamat beraktifitas Tuhan memberkati kita semua shalom Terima kasih kerana menonton!